Nah, ini masih terkait dengan kasus kematian adik KK yang kemarin. Pihak keluarga KK ikut menjalani prarekonstruksi kasus kematian putrinya. Pada Sabtu siang, beberapa adegan aktivitas keluarga ikut diperagukan sebelum dilaporkan hilang. Bagaimana pantauan? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Pihak keluarga KK ikut menjalani prarekonstruksi kematian putrinya pada Sabtu 3 September 2022. Nur Lela, ibu KK mengaku ikut memperagakan enam adegan aktivitas dirinya yang terjadi pada 23 Juli 2022 saat pertama kali KK dilaporkan hilang. Nur Lela berharap dengan prarekonstruksi ini semakin membuat terang penyidik untuk mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, Nur Lela menduga ada dua penyebab pelaku membunuh anaknya, diantaranya motif dendam dan predator seksual. Namun terkait hal itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya agar kepolisian dapat mengungkap misteri kematian putrinya. Berkonstruksi waktu hari dia hilang dari pencarian dari pagi, waktu kami pasang, terus dia pamit, kan dia mau main ke bawah, dia bilang mau pergi sama Adriel, terus pencarian saya yang pertama, pencarian saya kedua, pencarian saya ke FC 28, terus ketemu sama bapak. Ya kalau dugaan kami keluarga, bang, dua. Satu dendam, kedua ya itu predator. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, KK bocah 3 tahun 8 bulan ditemukan dengan kondisi mengenaskan di dalam ipal yang tidak jauh dari rumahnya pada Senin 25 Juli 2022. Sebelumnya, keluarga menduga KK diculik karena hilang pada Sabtu 23 Juli 2022. Hasil otopsi jasad KK ditemukan luka di belakang tengkora kepala, luka lebam di bagian mata, dan usus yang keluar dari kemaluan yang diduga akibat kekerasan seksual. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.